Dampak kenaikan harga cabai membuat sejumlah pedagang makanan harus rela berkurangnya pendapatan. Terlebih, keuntungan yang didapat harus kembali diputar untuk kemenuhan pembelian cabai. Hal ini seperti yang dialami salah satu warung makan bakso dan mie ayam yang ada di Kaupaten Ngawi. Warung bakso yang memiliki tiga lokasi berjualan dalam sehari menghabiskan sekitar 3 hingga 4 kg. Bahkan saat momen tertentu hingga 10 kg cabai rawit untuk pembuatan sambalnya. Pemilik warung bakso, Haji Saimun mengaku jika kenaikan harga cabai dalam beberapa pekan terakhir ini membuatnya harus kembali mengurangi keuntungan untuk penambahan biaya produksi. Terlebih, pihaknya tetap memilih menggunakan cabai rawit segar dibandingkan cabai kering untuk sambal bakso dan mie ayam miliknya. Tetap menggunakan cabai segar meski harga mahal, ini dilakukan untuk menjamin rasa dan warna keaslian dari sambal yang dibuat. Termasuk terhadap rasa yang dihasilkan juga akan berbeda. Ya, saya harus bisa mengurangi untungnya itu. Jadi untungnya saya kurangi, jadi upamanya untuk untung 100 ribu, bisa dikurangi 25 ribu atau 50 ribu gitu Pak. Jadi Bapak tetap menggunakan cabai segar itu maski mahal gitu ya? Iya Pak. Alasannya kenapa Pak? Kenapa enggak pilih cabai kering, dicampur, bagaimana gitu? Cabai basah itu kan warnanya baik. Warnanya merah. Jadi warnanya baik kalau cabai kering itu warnanya hitam. Kalau rasa mungkin pengaruh juga Pak? Ya rasa tetap enak yang basah itu. Berbeda Pak. Bapak dalam satu hari bisa menghabiskan berapa kilogram cabai Pak buat? Cabai itu kalau hari-hari biasa ini ya 3 kilo, 4 kilo. Kalau hari apa itu, rame-rame, reoyok atau 17-an itu ya habiskan 10 kilo. Ya karena cabai kering kan warnanya sudah beda. Kalau cabai yang segar itu warnanya segar, merah atau uning gitu. Kalau cabai kering hitam, jadi warnanya jelek. Nanti pelanggan pada komplain. Oh gitu, jadi meskipun mahal tetap dibeli ya mbak? Iya tetap dibeli. Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir kenaikan harga cabai kembali terjadi di sejumlah pasar tradisional Ngawi. Penyebab kenaikan ini diduga karena banyak petani cabai yang mengalami gagal panen sehingga mengakibatkan minimnya pasokan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.